selanjutnya untuk yang barchart ya yang tadi yang lo liat gitu ada bisa dari data ini itu kita bikin jadi barchart atau bahkan gua copy data ini deh gua copy data ini gua menunjukkan setiap harinya itu kayak gimana setiap harinya itu dia kayak gimana gitu nah ini juga bisa menyerah gua jadikan barchart tapi barchartnya barchart kelompok nah kalau jadi barchart kelompok dia bentukannya akan kayak gini jadi setiap satu hari kita dia akan melihatin yang biru berarti open nya orange itu high nya abu-abu itu low nya terus pening itu pausnya dan seterusnya oke ini biar lebih intuitif kita jadiin kayak gini gitu oke ini bentukannya tiga dimensi kalau lo enggak suka yang bentukkan tiga dimensi mau dijadiin satu dimensi aja juga bisa kita jadiin kayak gini nah oke gitu ini contoh untuk pembatan barchart kalau saya lo punya banyak kategori ya kalau sana satu kategori doang mah ya udah satu aja gitu ya Kak eh nah tapi kita balik lagi nih kalau seandainya masalah tentang kabupaten kota dan minit kayak gini nih Hai let's say gua sebenarnya mau Hai untuk oh ngomong-ngomong mau jadikan dia jadi barchart tapi barchart cuma satu tapi di satu itu udah mengiklut yang gak bisa turunnya nol gitu itu juga bisa sebenarnya lo ambil yang ini saya ingin dulu deh setel setel kolom itu semestinya adalah lo lo compare part yang ini kok boleh ini bete di sini nggak bisa dibikin horizontal cubian segera lebih suka yang harus seterusnya nah ini contoh Hai jadi kayak Aceh kayak gini nah jadi kayak contoh di Papua gitu oke kalau di Papua ternyata yang birunya ada sebanyak segini terus habis itu yang kuningnya sebanyak segini kuning itu berarti yang apanya kuning itu yang namanya nol biru yang namanya satu makanya jumlah total kabupaten kota di Papua sebesar segitu gitu oke lalu bisa mainin aja semuanya dari sini cat elemennya lo mau tambah tambah access title-nya kah atau data levelnya quality label ntar tambahin angkanya gitu atau data tabel kalau data tabel nanti ada di bagian bawah atau menambahin error tapi error nggak terlalu intuitive sih atau lo mau ngilangin garis kisih-kisihnya gitu ya gratisnya diilangin legend juga bisa diilangin dan seterusnya bebas lah dari lo gitu oke atau kalau saya mau simply ngeliat proporsi perbandingan yang antara ini lo selek aja sebenarnya dia jadi kayak gini diadakan semua sama dijadiin status besar gitu oke nah selanjutnya juga sebenarnya lo ada enak lancat lancat ini biasanya untuk melihat transi kita ke arah melihat trend trend-trend populasi deh yang ini oke aku mau ngobrol jalan-jalan Hai gua bikin petul deh Hai lecegong punya pekot nih Hai khusus di sini ada pifot Hai kurma bisa mainin aja sebenarnya iarnya gua taruh di row Hai tapi provinsi gue hilangin Hai aku terus juga pindahin keadaan deh Terus sejurnya tadi Jadi simply ini adalah Data contoh rata-rata Populasi yang ada di Aceh dari tahun Oh sorry, dari provinsi keseluruhan Provinsi keseluruhan Terus gue mau melihat Ini pembentukan Ini gimana Sebenarnya nanti tinggal Dibikin chart aja Contoh Gini deh Seri gue lupa Pavotnya harus dihinin Dihilangin yang fairly Jadi ambil yang population aja Area dihilangin Area seti juga dihilangin Nah, itu population doang Kalian bisa kebentuk kayak gini Ini lancarnya gitu Nah, kalau gue gaji provinsi Mungkin saja tinggal Kita akan kebentuk sendirinya Sedangkan Tapi kalau saya punya Data aja manual Yaudah lo bikinnya manual Jadinya usah pakai paperchat Tapi sebenarnya menurut gue Kalau udah paham Cara bikin manual Pakai paperchat juga akan kok Jadi hanya sama Beda format aja Nah, ini contoh Dijadikan kayak gini aja Nah, tapi lo select data Oke, gue cuma mau series yang ke-1 aja Itu tentang populasi Eh, seri populasi Gue ambilnya seri ke-2 Seri 1 gue delete Jadi, udah ini data aja Jadi kayak gini Ini lancar Ini lancar Abis itu ada juga histogram Kalau histogram Intinya lo tinggal Buka insert Masuk ke sini Ini Seri Ini ada histogram Dengan ogif juga Kalau bisa Kalau mau Atau kalau Bentukannya Ini juga bisa pakai box Gitu Terus ada Combo chart Scatter plot Dan sebagainya Combo chart itu adalah Kondisi di mana lo Menggambungin 2 Yang punya mungkin Nilai yang berbeda Jadi kayak contoh gue Masih contoh deh Kalau sana lo punya data nih Tahun 2010 2011 Dan seterusnya Gitu Terus lo punya satu nih Let's say Tingkat Atau text ratio deh Text ratio Oke Gue rem between Dari 0 Sampai 100% Dari 0 Oke Kenapa jadi 100% Oh Seri-seri Gue pakenya Renang aja Nah Let's say Tapi naik banget ya Ada Ada Ya Let's say Gue masukin angkanya Random aja deh Oh Gue Jadiin dia kenaikannya Tiap Tiap Tahun 3% Oke Tapi di sisi lain gue juga punya nilai text Nah Nah ini kan Kalau gue mau jadiin kedua Informasi Dalam satu grafik Kan gak bisa Satunya dalam bentuk rupiah Satunya dalam bentuk persentase Nah Jangan nepot Karena itu bisa pakai Combo chart Contohnya 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 Nah Di Ht Yang combo chart ini Emang di awal Ketika lo bikin kayak gini Dia masih belum kebentuk Karena lo harus nge-define dulu Bentukannya kayak gimana Jadi Change Chart type Lo lihat Oke Untuk text ratio Itu gue mau pakenya dia lain Oke Dan dia jadiin secondary axis Berarti secondary axis itu di sebelah kanan gitu Sedangkan text review gue mau jadiin dia sebagai bar chart aja Ya Gitu Jadi bentuk ada lagi Gitu Ini kosongnya gue bikin dia jadi random nih Lebih-lebih cakep lagi sebenernya bentukan kurva jadinya Oh Saya lihat penurunan nih Terus disini jadi 40% Dan seterusnya Nah Ini contoh aja gitu Dan masih banyak lagi hal-hal beberapa hal-hal lain yang mungkin bisa jadi lo lakukan juga Opa Lúc nuga Sarih Lúc nanti Sarih